Di mana aku? Kalau gelombang awal di Madinah, ikutnya? Di Rali, aku sepakat semua ya. Kalau yang kedua itu ada yang, kliagahnya ada yang di atas pesawat, ada yang di gedah. Aku gak ada atas pesawat, tapi di dalam. Di dalam, kalau makan pesawat ini bisa di dalam pesawat. Namanya aku, namanya itu memenuhi panggilan Allah. Karena di sana, labbaik, labbaik, setia-setia ya Allah, aku beri panggilan juga Allah. Nah, kita penuhnya untuk berasalkan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Labaik ala syarika laka labbaik. Labbaik ala syarika la teşekkür labbaik. Innal hamda wal ni'amata laka wal mulh la sharika laka Labbaik Allahumma labbaik Labbaika la sharika laka labbaik Innal hamda wal ni'amata laka wal mulh la sharika laka Labbaik Allahumma labbaik Labbaika la sharika laka labbaik Innal hamda wal ni'amata laka wal mulh la sharika laka Allahumma sali ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma inna nas'aluka Biboka wa danna Wa na'ozu bika Wa na'ozu bika Unshahatika wa anna Allahumma shtahli Allahumma shtahli Abu'aba Abu'aba Ahmadika Muhammadika 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 Allahumma Allahumma shtahli Allahumma shtahli Mumma shtahli Waqarramahu Bimman hajjahu Wa'atabarahu Takhrifat Wa ma'aziman Wa takhriman Wa mirran Bismillah Allahu Akbar Bismillah Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar La hawla La quwata Illa illah Al-Aliyil-Azim Allahumma Bimanan Bika Wa tasdikun Bikitabika Wawafaan Bihahdika Wa tiba'an Di sunnati Nabi Jika Muhammadin Assalamualaikum 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 Al-Fusana Wa illam tarfirlana Wa tarhamna Danakunanna Minalkho siri Babi kefirni Wali-wali daya Wa hamhumat Kama robbayani Segiro Tabbana Hablana Bil aswajina Waziriyatina Kurwata a'yun Wajahalna Bil utakina Imama Rabbi Shabli Minas solihi Allahumma Yassir Wa la tuasir Bismillahi Allahu Akbar Bismillahi Allah Dabbana Adina Dabbana 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 Mala na'lam Binnaka Antallahu Al-Azzul Akhram Inna Sofa Wal-Marwada Insya'airillah Allahumma Ad'al Binnulisya'aratil Yuran Yawma'l-Qiyamah Ya Allah Jadikanlah Diapkali yang nanggut ini Bindu cahaya Yawma'l-Qiyamah Alami Bukamatnya Bukamat itu Mari kita dengarkan Pengkalan Pengkalan Kausia Arhan Dari Bapak Ketua DKI Malung-Karung Bapak Ketua Jadikan Bapak Ketua Bapak Ketua Bapak Ketua Bapak Ketua Bapak Ketua Bapak Ketua Daraman Sada Baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil umihi wa ala alihi wa sahabi ajmain amma ba'du Kuala Allahu ta'ala Bikita bihul karim Audzubillahimna syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Fatazabu wadu fa'ina khawarujjadi taqwa Al-ayak Sadaqallahul adim Pagi hari ini Kita mari sama-sama Menyampaikan rasa syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan Dalam rangka Mengisi manasik haji Dimana manasik ini sebagai salah satu ilmu Dalam melaksanakan haji Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Kemudian solawat serta salam Kita sama-sama juga sampaikan Kepada Nabi akhir jaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Beserta keluarga, sahabat Dan para pengikutnya Termasuk insya Allah kita semua Insya Allah Kita memohon dapat syafaat dunia dan akhirat Selanjut Selanjutnya Betul baru kali ini Bisa bersilaturahmi dengan calon-calon Jemaah haji Yang dikelola oleh pusdai Jauh Barat ini Dan mohon maaf juga pada saat Pembukaan tidak bisa hadir Dan hari ini insya Allah menyempatkan hadir Alhamdulillah Di pusdai ini Ada pengelolaan yang disebut dengan KBIH sudah lama Dengan ketua KBIH nya Haji Rahmat Alamsah MAG Dan para pembimbing yang profesional Termasuk Pak Doktor Anas Haji Imron Haji Dede dan Haji Dendi Termasuk Pak Rahmat sudah tersertifikasi dalam Membingbing ibadah haji Artinya sudah diakui oleh Defang Untuk itu tahun ini juga Alhamdulillah Tidak usah ragu Karena pusdai ini Aset Pemprov Seolah-olah Bukan seolah-olah lagi Milik Pemprov Maka Pemprov Bertanggung jawab Untuk Mendampingi Bapak dan Ibu sekalian Untuk bersama-sama Berhaji di pusdai ini Oleh karena itu Tahun kemarin Orang lain tidak bisa KBIH-KBIH lain tidak ada pembimbingnya Tapi pusdainya ada Pak Haji Rahmat Karena apa? Karena kita Keanah kita ini Milik negara Hari ini juga Sekarang ini juga Sudah ditetapkan Pak Haji Imron Sebagai pembimbing Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian Jadi Tidak ragu-ragu Jadi Sekali lagi Pusdainya Terpercaya karena Milik Pemprov Dan bukan hanya KBIH saja Umrohnya insyaallah juga Kemudian juga Dipusdainya juga dibuka Untuk Haji Haji Baik itu Puroda Maupun Haji Plis Dan resmi Jadi bagi Bapak, Ibu Punya saudara Punya siapapun Kalau daftar Mau haji Misalnya tahun besok langsung Bisa Lewat pusdainya Dengan puroda Purodainya Tersersifikasi Dan punya Kerjasama yang kuat Ataupun mau Yang Plus biasa menunggu 5 tahun itu bisa Datang saja Ke KBIH Pusdainya Misalnya Untuk tahun besok Mau berangkat Bisa Lewat Pusdainya Karena sekali lagi Insyaallah Bapak dan Ibu sekalian Tidak melihat Penawaran-penawaran Dari Trepel-trepel yang Tidak Jelas Jelas Tidak bertanggung Jadi kalau pusdainya Tidak bala bakalan milik Pemerintah Nah Selanjutnya Sudah beberapa kali Pak Haji Imran ini Insyaallah Bapak Ibu nanti akan dibimbing Langsung Selama perjalanan Tapi bimbingan Bimbingan ibadah juga Kalau membimbing belanja Itu bukan bagian Pembimbing Ya Misalnya Selalu Tapi minta bantuan Khususnya Bimbingan ibadah Bimbingan ibadah ya Jadi Alhamdulillah Sudah dipastikan Bahwa Pak Haji Imran itu Adalah Pembimbing Pusdai Untuk keberangkatan Haji tahun Ini Ya harus punya Semua nomor Dan Pikin grup Semua Grup Dan Pak Haji Imran itu Harus ada Nomornya Di Bapak dan Ibu Sekalian Untuk Dimintakan Bimbingannya Dalam kaitan Dengan Ibadah Kemudian Tahun depan juga Kita siapkan Dan tahun-tahun Seterusnya juga Alhamdulillah Nah kemudian Pada hari ini Pada pagi ini Saya ingin Menyampaikan Tentang Hal-hal yang Kaitannya dengan Perjalanan Ibadah Haji Kalau Manasiknya Dan sudah Ada laporan Dari Para Pembimbing Baik itu Dari Ketua KBIH Sudah disampaikan Sudah disampaikan Bagaimana Melaksanakan Haji ini Sarat Dan Rukunnya Sebab Haji itu Tidak Boleh Ketergantungan Kepada Pembimbing Sebetulnya Mandiri Ya Mandiri Bapak dan Ibu Mau berdoa Itu Tidak usah Dibimbing Kalau mau berdoa Silahkan aja Mau bimbing Dengan bahasa Apa Bahasa Masing-masing Dan Alhamdulillah Ya Sekali lagi Sejak Bapak dan Ibu Niat Berangkat Sampai hari ini Pun sudah Dicatat Insyaallah Oleh Allah Bahwa Ibu dan Bapak Sekalian ini Adalah Orang-orang Yang Soleh Soleh Mengapa Karena Apa Karena Tahu Bahwa Haji ini Hukumnya Wajib Bagi orang Yang Mampu Istihtor Punya Kemampuan Mampu itu Ada dua Ada mampu Dengan dirinya Punya uang Punya Kesempatan Dan yang kedua Istihtor Bigoeri Nafsi Punya Kemampuan Atas dasar Orang lain Bisa dari Anak Bisa dari Pemerintah Memerangkatkan Karena terpercaya Itu Istihtor Juga Di luar Dirinya Nah Orang Yang punya Kemampuan Untuk Berhaji Punya Uang Tapi Tidak Ada Sedikit pun Niat Apalagi Melaksanakan Untuk Berhaji Mata Akmaitatan Jahiliyata Lalu Dia meninggal Maka Meninggalnya Itu Termasuk Meninggal Seperti Orang Jahiliyata Nah Oleh Karena Itu Saya Mengatakan Tadi Bahwa Bapak Dan Ibu Sekalian Itu Orang Orang Yang Soleh Karena Apa Karena In Melaksanakan Haji Sahadatnya Sudah Alhamdulillah Solat Sudah Dilakukan Biasa Kemudian Jakat Sudah Biasa Tinggal Haji Bahwa Haji Ini Melengkapi Rukun Islam Yang Kirim Nah Kemudian InsyaAllah Mabrur Nanti Bapak Dan Ibu Sekali Lalu Cirinya Mabrur Itu Apa Nah Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti Bahwa Yang Disebut Haji Mabrur Mabrur Itu Diterima Ada Dua Satu Wamin Alamatil Kubul Ciri-ciri Orang Yang Terakabul Kata Seh Imam Jalaluddin As-Suyuti Bahwa Yang Pertama Ayyarji'a Khoyron Khoyron Kana Sepulang Dari Haji Itu Ada Perubahan Sikap Ada Perubahan Sikap Sikap Atau Perubahan Kepribadian Yang Tadinya Solatnya Kurang Tepat Waktu Pulang Dari Haji Itu Tepat Waktu Yang Tadinya Kurang Infa Kurang Sodako Kurang Sosial Kurang Empati Setelah Dari Sana Itu Justru Harus Seperti Itu Harus Empati Harus Baik Harus Semakin Baik Baru Itu Yang Disebut Dengan Hajinya Mabrur Ya Hajinya Apa Diterima Nanti Bisa Bapak Dan Ibu Merasakan Bagi Yang Pertama Kali Berhaji Ya Bagi Yang Pertama Kali Haji Dua Kali Tiga Kali Juga Boleh Nabi Itu Satu Kali Ke Hajinya Itu Satu Hajinya Itu Satu Kali Umrah Empat Kali Jadi Haji Itu Tahun Sembilan Hijriah Cuma Satu Kali Karena Satu Kali Orang Ingin Berhaji Seperti Nabi Maka Muncullah Macem-macem Tentang Cara-cara Haji Ya Ada Haji Seperti Ini Seperti Itu Maka Departemen Agama Pemerintah Mengeluarkan Sekarang Itu Tahun 2022 Bahwa Haji Itu Harus Moderat Harus Moderasi Haji Maksudnya Kita Harus Memaklumi Jika Ada Beda Dalam Pelaksanaan Haji Maklumi Saja Ada Nanti Beda-beda Solat Beda Tawab Juga Beda Ada juga Jangan Aneh Nanti Tawab Wada Itu Ada yang Tidak Sa'i Mereka Punya Ilmunya Jadi Kita Jangan Karena Kita Di Pengetahuan Kita Haji Wada Itu Sa'i Kenapa Tidak Sa'i Jangan Begitu Biarkan Makanya Dihadirkan Pembimbing Itu Solat Juga Ada Yang Macem-macem Nanti Kita Solat Bawa Anak Ketika Allahuakbar Anak Nangis Diambil Anak Digendong Setelah Anak Digendong Mau Ruku Ditunak Lagi Lalu Ruku Nah Itu Ada Yang Seperti Kemudian Allahuakbar Juga Yang Begini Yang Begini Macem-macem Nah Makanya Walatakfu Malai Sa'lakabihi Ilmu Tidak Boleh Beribadah Tanpa Ilmu Manasik Itu Sebenarnya Memberikan Ilmu Ya Memberikan Ilmu Nah Fungsi Pembing Itu Memberitahu Bahwa Sarat Minimal Berdasar Pada Ilmu Yang Dikatakan Itu Seperti Itu Maka Tanggungjawab Pembing Itu Berat Ya Pembing Itu Berat Hubungannya Itu Tapi Insyaallah Bahwa Makanya Pembing Itu Diberikan Pengetahuan Bukan Beberapa Kali Berangkat Ya Nah Kembali Menurut Imam Syuti Tadi Bapak Dan Ibu Nanti Akan Melihat Kalau Mau Sholat Duhur Misalnya Jam 10 Itu Sudah Berangkat Dari Pondokan Itu Untuk Menuju Sholat Niatnya Macem-macem Karena Ingin Di Dalam Masjid Ingin Di Dekat Ka'bah Yang Penting Mendengar Adan Dan Memulai Sholat Itu Ada Kebahagiaan Tersendiri Di Sana Itu Yang Tidak Biasa Tahajud Wah Rata-rata Tahajudnya Rauh Biasa Berangkatnya Itu Tapi Diteliti Dan Diteliti Di Sana Itu Kalau Jam Empat Di Sana Berarti Di Sini Jam 8 Pagi Jadi Berangkat Tidak Bisa Tidur Ini Padahal Di Sini Jam Berapa Jam Sembilan Siang Tapi Disana Jam Dikurangi Empat Alhamdulillah Disana Mah Tahajud Itu Bangun Itu Cenghar Bisa Tahajud Padahal Kebiasaan Disini Jam Sembilan Nah makanya Dari itu Yang Mabrul Itu Biasakan Itu Ke Masjid Biasakan Kemudian Juga Apa Perilaku Perilaku Yang Dilakukan Disana Itu Diterapkan Disini Baru Itu Yang Disebut Dengan Haji Mabrul Itu Kata Siapa Jalaluddin As Suyuti Jadi Sekali Lagi Yang Disebut Haji Mabrul Itu Ada Perubahan Sikap Setelah Melaksanakan Haji Ya Di Tempat Kita Masing Yang Keduanya Itu Walayu Awidul Ma'asi Artinya Aja Gak Ditulis Artinya Walayu Awidul Ma'asi Ini Tidak Melakukan Perbuatan Dosa Karena Disana Itu Disamping Melaksanakan Haji Itu Kita Melakukan Taubat Tidak Melakukan Dosa Bosa Sekecil Apapun Kita Hindari Ya Dosa Itu Dosa Yang Tidak Terasa Banyak Dosa Dosa Yang Tidak Terasa Tapi Kalau Setiap Hari Yang Kecil Kita Tabung Seperti Nabung Kita Sedikit Sedikit Maka Menjadi Besar Nah Nah Kalau Dua Saja Dari Bapak Dan Ibu Sekalian Sudah Didapat Maka Itu Hajinya Mabr Ya Jadi Sekali Lagi Pada Pagi Ini Karena Ilmu Manasiknya Sudah Disampaikan Oleh Para Narasumber Termasuk Oleh Ketua KBIH Jadi Sekarang Ini Ingin Menyampaikan Hal-hal Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Haji Selanjutnya Kita Pelan-pelan Ya Santai Aja Pelan-pelan Boleh Sambil Makan Sambil Minum Ya Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Selanjutnya Ada Etika Etika Berangkat Haji Etika Itu Perilaku Atau Hal-hal Yang Terkait Dengan Haji Jadi Dari Mulai Bapak Ibu Mau Berangkat Haji Termasuk Sekarang Nah Ini Dari Abu Hurairah Abu Hurairah Itu Salah Satu Apa Salah Satu Sahabat Nabi Yang Miskin Marbot Masjid Jadi Marbot Masjid Abu Hurairah Termasuk Itu Masuk Abu Hurairah Sahabat Yang Sangat Dicintai Dalam Kitab Apa Dalam Salah Satu Kitab Tentang Etika Haji Begini Tata Abu Hurairah Itu Su'ila Ditaros Rasul Itu Oleh Abu Hurairah Ayu Amal Abdul Ya Rasulullah Pekerjaan Atau Amal Apa Yang Paling Hebat Ya Rasulullah Yang Pertama Al Iman Billah Percaya Kepada Allah Yang Keduanya Sumakila Al Jihad Di Jalan Allah Sumakila Ya Rasulullah Nah Ya Rasulullah Apalagi Ya Rasulullah Al Haju Mabrur Haji yang Mabrur Jadi Haji yang Mabrur Itu Setara Dengan Iman Setara Dengan Jihad Fahal Haji Jadi Jihad Oleh Karena Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Kesana Itu Ingin Berjihad Dan Insya Allah Nah Karena Mau Berjihad Yang Pertama Harus Menentukan Dan Menetapkan Niat Dalam Hati Sebab Sahnya Apapun Yang Dilakukan Itu Tergantung Niat Jadi Luruskan Berangkat Ke Haji Itu Apa Sebenarnya Si Nah Kalau Ada Niat 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 Yang Lain Cepet Hapus Dalam Ya Jangan Sampai Insya Allah Tapi Bapak Dan Ibu Sekalian Niatnya Karena Jangan Sampai Ada Niat Karena Terpaksa Oleh Istri Misalnya Banyak Yang Terpaksa Oleh Istri Bapak Tidak Mau Karena Terganggu Pekerjaannya Pekerjaannya Terganggu Kebiasaannya Terganggu Istrinya Yang Mau Sebab Bapak Sebab Istri Yang Sering Banyak Ngaji Dimana Mana Ibu Ibu Ngajinya Banyak Bapak 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 Kan Jarang Haji Mungkin Ibu Ibu Pelan Pelan Dapat Hidayah Ada Keinginan Teman Dan Ngajak Bapak 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 Kurang Mau Maka Si Ibunya Memaksa Si Bapak Karena Takut Istrinya D Lihat Orang Lain Atau Dibawa Orang Lain Atau Ada Kecemburuan Terpaksa Ikut Nah Jadi Jangan Sampai Terpaksa Ikut Kalau Sudah Itu Berarti Hidayah Itu Lewat Istri Maka Luruskan Niat Saya Pun Alhamdulillah Punya Istri Yang Ngajak Ini Hakikat Jadi Allah Mantapkan Saya Pun Ingin Sama Sama Melaksanakan Ibadah Sebaliknya Istri Juga Sama Ada Diajak Oleh Suaminya Nah Karena Diajak Oleh Suaminya Itu Belum Mantap Artinya Berangkatnya Terpaksa Maka Mantapkan Niat Berangkat Kehaji Itu Lillah Karena Allah Harus Ikhlas Harus Betul Betul Karena Karena Orang Berangkat Kehaji Itu Bukan Urusan Uang Tapi Urusan Panggilan Allah Dipanggil Oleh Siapa Oleh Mata Umumnya Orang Berangkat Haji Itu Disebut Dengan Tamu Allah Karena Tamu Allah Allah Yang Memanggil Berarti Yang Memanggil Bertanggung Jadi Bapak Dan Ibu Sekalian Itu Di bawah Tanggung Jawab Allah Karena Tanggung Jawab Allah Serahkan Pada Allah Jangan Lagi Ada Bagaimana Kita Ngurus Usaha Yang Ditinggal Bagaimana Anak Bagaimana Rumah Bagaimana Apapun Mantapkan Bahwa Saya Dipanggil Oleh Allah Dan Allah Bertanggung Jawab Ya Dan Allah Bertanggung Kemudian Disana Jangan Takut Karena Allah Yang Memanggil Tadi Di Pesawat Jangan Takut Karena Allah Yang Memanggil Makanya Ada Doa Subhanal Ladi Sakhar Anah Hada Wa Makun Nalahu Mut Itu Digenggaman Allah Jangankan Di Pesawat Bapak Di Bumi Ini Juga Seperti Di Pesawat Planet Ini Ngampang Planet Ini Kebawah Keatas Kepinggir Itu Tidak Ada Tiang Tiang Ini Ngampang Tapi Seperti Kita Happy Happy Saja Tenang Tenang Saja Di Pesawat Juga Sama Ada Doa Bismillah Tawakal Tual Allah Sudah Tahun 89 Pertama Kali Saya Ditugaskan Oleh Negara Untuk Membing Haji Tahun 89 Jadi Dari Mulai Tahun 89 Berangkat Kebetulan Yang Dibing Itu Satu Kloter Dari Ciguha Sukabumi Ciguha Di Sukabumi Itu Ada Namanya Ciguha Nah Mau Berangkat Kaji Begitu Masuk Pesawat Karena Kurang Pemahaman Tadi Itu Begitu Masuk Pesawat Jangankan Masuk Pesawat Ya Masuk Jakarta Juga Jarang Gak Pernah Gak Pernah Makanya Bagaimana Membuka Untuk Pengen Kensing Di Pesawat Lalu Dia Tidak Bisa Keluar Lalu Setelah Bisa Keluar Itu Dia Teriak Lalu Ingat Dosa Apa Saya Ini Mungkin Saya Itu Pernah Ngurungan Ngurungan Hayam Termasuk Di Mukah Itu itu nggak bisa masuk karena memang sebab modern itu nggak bisa keluar nah dia ingat jangan-jangan saya punya dosa karena ngurung ayam lalu dia minta ampun ke ayam umum maaf katanya ayam itu jadi begitu padahal itu bukan terkait dengan dia kurung ayam karena dia tidak tahu tentang cara masuk dan keluar makanya dalam mana sih itu sekarang itu hal-hal seperti perlu disampaikan perlu disampaikan jadi kalau ada juga ketika masuk pesawat begitu teko teriak teriak-teriak mau mau turun lagi orang suka bumi omci gua itu bahasa sunamah ing moal terhadir ayo balik minta diturun ke setelah dua jam teriak-teriak dipegang oleh temennya sampai nyungsut ke ini ke kursi tambah satu lagi satu saya juga mau keluar saya juga mau keluar teriak sampai pingsan setelah sampai di cedah lalu disampaikan Bapak ini udah nyampe tonggah bohong kain sehat-satunya bener Bapak bohong kbg bohong ternyata kehaji itu tidak enak saya mau puluh akhirnya setelah keluar dia melihat dulu saya keluar setelah keluar dia tidak menikmati perjalanan di pesawat di pernah melihat widadari yang cantik bagi bapak-bapak nah jadi kembali bahwa kita ini siapa tamu karena tamu Allah Allah yang bakal jadi satu ihlas ihlas itu apa ihlas itu karena Allah bukan karena yang lain-lainnya sekali lagi itu itu yang paling pertama yang harus kita karena Allah kata Imam Al-Gajali ihlas itu susah an-nasuh halka semua jamaah haji itu semua calon neraka illal alimun kecuali hajinya pakai ilmu manasik nah jadi manasik ini salah satu keluar dari ancaman celak kecuali orang yang berhajinya pakai ilmu nah makanya manasik itu ilmu haji ditambah lagi sekalipun dia pakai ilmu al-alimun halka yang berilmu pun celaka ilal al-alimun kecuali ilmunya diamalkan dipakai diterapkan kita kan manasik itu harus di ini harus dipakai dan bukunya nah buku itu panduan jangankan bapak-bapak seperti ini saya saja yang biasa ngajar di S1 S2 S3 itu ingetnya disitu saja waktu belajar lupa lagi lupa lagi makanya ada bukunya itu ada bukunya rariwuhnya rariwuhku budak rariwuhku itu rariwuhku ya poho tingnaon tadi tecek pak ustad rahmatin naon do'ana itu iya naon atau do'ana ribu seorang nah sekarang al-amiluna halka jadi dia punya ilmu ilmu diamalkan celaka juga ilal mukhlisun kecuali ikhlas kata imam dalam iha ulumudi al-mukhlisuna khotorin adim orang yang ikhlas itu berat yang ikhlas itu sakilun berat dan sedikit maka kejarlah yang sedikit itu kejarlah ke ikhlasan itu dan kalau sudah ikhlas sudah ada dalam perlindungan Allah tidak keluar dari celaka tadi jadi ikhlas ikhlas pas terapkan itu ikhlas ikhlas sekarang saya ikhlas ya Allah apapun saya istri harus ikhlas ke suami suami harus ikhlas tuh banyak pengalaman kalau tidak dipasang ikhlas disana itu bisa suami istri itu bertengkar gara-gara yang satu ingin tauf yang satu tidak yang satu ingin ke pasar yang satu tidak yang satu ingin beli kartu turki yang satu tidak banyak itu karena kata pujinya tidak ikhlas tapi dibalik itu bisa itu kalau suami istri tiba-tiba seperti pengantin baru kenapa? karena mungkin di tempat jauh di ayah pak hukumah hanya berdua saja jadi kelihatan disana itu tapi jangan sampai pulang dari sana tidak seperti pengantin baru lagi ya nah jadi itu ikhlas kalau nanti nunggu mobil ikhlas saja nunggu sabar kesabaran itu di uji bapak di bandara itu boleh jadi nunggu itu bukan satu dua jam enam jam itu kan dilatih keikhlasan sabaran sabar lagi di pesawat bisa sembilan sampai sepuluh jam turun lagi nanti di bandara Cedah atau di bendara Madinah tergantung nanti awal kloter pertama dan kloter serat selanjutnya itu nunggu juga lama berapa juta manusia kemudian mobil mobil juga ngantri antri lu jangan dikira dari Mekah untuk ke Arfah itu tujuh kilo itu jalan juga bisa sebenarnya tapi bisa dua belas jam bisa sampai lebih dan nunggu mobil itu orang berdesakan coba kalau tidak sabar tidak ikhlas itu akan mengurangi pahala dari ada yang teriak ada yang macam-macam maka dari itu kata kuncinya ikhlas di Aropah apalagi nanti di Aropah bercubulnya orang di Aropah nah kemudian sekarang naik pemahamannya naik ibu sering dengar kan Al-Haju Aropah haji asal tinggal di Aropah betul itu cuman orang berangkat ke haji itu ada tingkatan-tingkatan ada hajinya anak TK ada hajinya anak binia SD ada hajinya seperti SMA anak SMP SMA perguruan tinggi S3 ada yang hajinya haji yang sesungguhnya jadi betul di Aropah haji itu Aropah itu apa tempat Aropah itu tempat yang luas orang semua pakai baju putih dua lembar kain bagi laki-laki dan perempuan itu putih semua di Aropah itu Aropah itu artinya Aropah itu mengetahui Aropah itu mengetahui mengetahui apa yang diketahui itu Allah jadi tempatnya Aropah mengetahui yang diketahuinya Allah orangnya itu dalam rangka ma'rifat Allah jadi memahami Allah jadi di Aropah itu belajar merenung bagaimana cara ma'rifat itu dekat dengan Allah disana itu jadi kalau setelah ma'rifat Allah itu bagaimana dia dirasakan dihadirkan di dialami karena manusia itu bisa kuat memori pikirannya itu kalau mengalami mau poho mungkin bapak ibu dulu pernah cinta pertama bapak pernah cinta pertama memori itu tidak akan hilang sana jangan kesini ini ini oke oke karena di alam nah di Aropah itu di di apa di Aropah itu sengaja dialami atau dihadirkan pengalaman yang langsung dihadirkan pengalaman yang langsung apa pengalaman yang langsung kalau ustad atau ustadah mengajarkan wah di Aropah itu semua pakaian putih orang berjumpul banyak kemudian bagaimana di masyar itu orang berkumpul semua orang dari mulai Nabi Adam sampai akhir itu berapa miliar manusia nah kemudian setelah itu kan dalam dalam apa dalam hadis kunsi kalau orang setelah mati ini mati semua setelah mati lalu empat malaikat itu bu empat malaikat itu dibangkit Mikail Ijro'il Isrofil Malaikat Jibril Mikail Isrofil dan Ijrofil dibangkit dipanggil oleh Allah ini gambaran masyad kata Allah hai empat malaikat tolong bangkit seorang Nabi kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi setelah dibangkit Nabi Muhammad Nabi Muhammad dibangkit kaget setelah kaget melihat kesana kemari hanya ada empat malaikat kata Nabi Muhammad ayyul yaum apa ini kata empat malaikat al-yauma yaumul kiamat ini sudah kiamat Muhammad lalu menangis ayna umati ayna umati kemana umatku mana umatku itu di masyarakat ceritanya di awop nah kemudian hai Muhammad berdo'alah kepada Tuhanmu kebab kau kekasihmu aku akan bangkit semua manusia nah lalu Nabi Muhammad berdo'a setelah berdo'a bangkitlah manusia oh dibangkit itu macam-macam singkatnya bahwa manusia itu lahir seperti lahirnya di Aropah nah nanti Bapak dan Ibu sekalian akan menyaksikan orang macam-macam akhir-akhir dihadirkan memori itu dihadirkan seperti ini lalu timbul dalam hati bener apa yang kata penceramah tadi ini tidak seberapa seperti ini kenapa harus putih-putih karena semua yang kaya yang wis semua itu hanya dua lembah semua ditinggal oh ini hanya memori masuk itu di Aropah ya kemudian mikir lagi di Aropah itu ini tempat berjubelnya orang seperti ini saya mendengar kisah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu betul nyata sebab ada 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 apa ada sejarahnya ada tafak itu Nabi Ibrahim nah sekarang Nabi Ibrahim itu seorang Nabi yang isinya Muslim ada juga istri yang kafir suaminya Muslim Nabi Nuh ada juga yang kafir suaminya istrinya Muslim seperti siapa kita mau memilih yang mana yang musim yang musim milih contoh seperti mana Nabi No isinya kafir fir'aun isinya tapi Nabi Ibrahim Muslim dan Muslim nah kalau Bapak milih Nabi Ibrahim ada syarat Nabi Ibrahim isinya juga oke cuma selingan aja supaya tidak ya lanjutkan selingan supaya tidak terlalu ini kata sekuluhi itu menyampaikan itu happy oh Nabi Ibrahim nih Nabi Ibrahim di Aropa nih kekuatan Nabi Ibrahim coba Nabi Ibrahim itu menjelajah mencari karena Nabi itu mencari cara orang beriman yang disebut imannya itu iman imanin ketemu dengan kaum padan kaum padan itu masyarakat yang sedang beribadah jadi ibadahnya itu sampai dibuka baju sampai teriak-teriak tapi untuk bulan ini istri orang anak orang ini jika isi lalu dipotong lehernya lalu darahnya keluar lalu orang teriak-teriak Nabi Ibrahim melihat kenapa sediknanya itu lagi apa lagi beribadah lagi bertuah loh cara bertuah seperti ini Nabi Ibrahim teriak masa Tuhan seperti ini lalu berangkat lagi ada lagi sedang mengubur istri jadi anak perempuan itu dikubur berangkat lagi sampai ke laut merah macam-macam Nabi Ibrahim itu saat itu teriak berbidako bahwa semua orang cara bertuhan itu salah dengan membunuh salah dengan mengorbankan anak tiba-tiba Nabi Ibrahim ini datang wahyu Allah wahai Ibrahim korbankan itu Ismail di satu sisi menolak pada orang-orang yang sedang beribadah membunuh anak di sisi lain Allah menyuruh pada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anak Ibrahim coba korbankan begitu bangun keluar keringat dingin keringat besar ini gimana nah karena sudah lama mengajarkan Nabi Ismail tentang keikhlasan cara berikhlas dalam hidup istrinya juga sudah diajarkan bahwa harus ikhlas datang kepada Nabi Mimpi sudah disiapkan dipanggil Nabi Ismail hai Ismail ini aku diperintah Allah tadi malam adfahuka untuk memotong panggur mada taruh bagaimana menurut Anda gimana jawabannya if al matu maru sataji duni insyaallah minasuh laksanakan ini perintah Allah aku ikhlas coba kalau kita pulang dari haji assalamualaikum bu haji bu amap masjid itu datang selesai gimana atau belum apa-apa datang maaf wah tutupan si etak doi si etak doi maaf pada belum tentu dia mau apa misalnya kita diuji Nabi Ibrahim seperti itu jadi datang ke sana betapa hebat makanya kuat biasa ujian kepada Nabi Ibrahim maka Allah mengatakan Ibrahim termasuk salah satu Nabi yang terfilih di mana itu di Aropah di Renungi nah kemudian setelah itu datang ke istrinya coba sudah selesai dengan anak tapi istri ibu mana yang tidak sayang pada anak jika anaknya diminta untuk dikorbankan datang ke si Hajar gimana Siti Hajar seorang ibu lalu disampaikan kepada Ibrahim siapa if'ah matuk malu Siti Hajar kemudian di Aropah itu coba berangkat untuk dikorbankan ini banyak versinya itu begitu datang ke Jumratul Akobah tiba-tiba ada setan lalu simbolnya Nabi Ibrahim melempar setan tujuh kali jadi melempar itu sebenarnya kabut beribadah mengikuti perjalanan Ibrahim sebab ada dasarnya tapi ingat bapak dan ibu sekalian ketika melempar bukan melempar batu tapi secungguhnya melempar setan yang ada dalam diri kita Bismillah Allah Akbar niat memang di satu sisi kita melempar dengan batu yang kecil jangan milih batu yang besar-besar wah si aku aing setan boleh lukun gede kubluk si setan banyak kan gitu ada yang sendal boleh lukus sedal si setan aing macena maaf kunu batu letik-letik nah anak kunu batu berup para puas para puas tidak bukan setan itu hanya simbol saja wama romay kaidroma walakin Allah haroma jadi Bismillah Allahu Akbar satu kali tidak usah gerus sampai bapak dan ibu sekalian salah belajar tentang manasik dulu wah sampai orang lain juga disikut bagaimana caranya merupakan orang banyak pokoknya begini caranya harus bisa dokong harus tenaga kuat bukan seperti itu di satu sisi ingin ibadah di sisi lain orang lain sama-sama yang ingin ibadah kita ganggu keikhlasan maka tenang saja pemerintah sudah menyediakan waktu-waktunya waktu-waktu tidak begitu sebetulnya untung dalam posisi wajib kalau melontar kedua ketiga itu kalau yang pertama itu jumlah tulak dalam posisi harus semuanya nah jadi Bismillah Allahu Akbar atas nama Allah yang maha agung itiba ila Nabi Ibrahim alaihi salam Bismillah Allahu Akbar nikmati yang alam Allahu Akbar lalu pulang habis melontar saya setan sudah saya bunuh semua padahal nah tadi dalam rangka Arofat ini sebagai media dalam rangka memantapkan jadi nanti berapa orang kalau semua juga kalau niat sebelumnya juga tidak apa-apa karena situasi semua niat bahwa Bapak ini niat kita melontar betul melaksanakan dan itiba kepada Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad tapi niat kita karena Allah dan ini sebetulnya melontar itu satu sisi itu di sisi lain melontar setan yang ada dalam hati kita apa setan kita tiap saat kita ini setan itu dalam hati kita dalam hati mengganggu kita pengen itu pengen ini lihat orang lain itu seperti ini tetangga beli TV kita ingin beli tetangga beli mobil tidak enak orang lain bahagia tidak enak dan seterusnya itu adalah yuaswi sufi sudurin setan selalu mengganggu kita maka kita ini melontari sampai tujuh kali selesai itu cerita kebayang dulu ya itu belum ada manusia banyak hanya Nabi Ibrahim bersama anaknya menuju pada tempat untuk melakukan itu saksinya siapa seluruh malaikat dan makhluk-makhluk kamu nah gitu itu adalah satu contoh satu perjalanan yang kedua juga yang selesai itu setan yang kedua yang kedua itu mengganggu anak jumratul rusto ada juga tetap mengganggu Ibrahim itu namanya juga adalah sejarah yang ketiga mengganggu kepada istrinya yang dibut jumratul ulat tapi kita sekarang ini jumratul ulat yang seterusnya hanya akobah saja kan pada saat untuk menyelesaikan rangkaian haji tapi yang kedua seterusnya adalah ulat rusto dan akobat dan seterusnya jadi bapak dan ibu sekalian di Arafah itu kalau sudah ma'rifatullah bahwa semua itu dalam rangka untuk memantapkan kepada Allah kita melihat orang nah kan disitu ada pendidikan juga tidak boleh apa ketika ikhram itu tidak boleh semburu tidak boleh masyarakat tidak boleh melakukan hal-hal sudah diajarkan ilmunya itu itu semua adalah pendidikan bukan hanya haji saja bukan hanya saat haji saja terpenting supaya mabrur tadi dilaksanakan setelah selesai itu di di Arafah itu yang pertama kuncinya adalah sekali lagi mantapkan niat ikhlas karena Allah yang kedua hilangkan tujuan duniawi yang tadi karena ingin disebut haji karena ingin disebut roma ya hilangkan hanya di Indonesia yang ada gelar haji di sana tidak ada haji Muhammad Abu Bakar As-Siddiq tidak ada haji Alibin Abu Talib tidak ada orang Mekatid hilangkan jangan itu dari mulai tahun 89 saya hanya dua kali tidak pergi haji mungkin hajinya sudah berapa puluh tidak haji hahaha gak ada jadi hilangkan nama itu jangan sakit kalau orang tidak dipanggil haji biasa saja karena orang Arab manggil kita haji 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 harinya orang berhaji mau ubrah juga haji haji yang kedua jadi hilangkan tujuan duniawi tujuan duniawi karena ingin hal-hal yang hilangkan kalau itu sudah bagus itu kalau kita betah uji saja nanti kita kalau tidak disebut haji apa kita hati itu menerima atau tidak misalnya Haji Imron Imron misalnya Pak Ahmad Pak Rahmat tahu Bapak di sini ada Ibu Hajah kalau orang lain juga menyebut itu silahkan tidak juga silahkan karena itu bukan tujuan jadi hilangkan dunia itu kata Abu Hurairah tadi yang ketiganya itu sebelum berangkat itu etikanya ya kesana juga mau bertobat sejadi ini bertobat caranya apa Ibu sebelum berangkat itu dengan anak jadi dulu ada istilah wali matus safar orang diundang untuk menceritakan bahwa ini ada orang kehaji itu cerita di Indonesia di kita mungkin sekarang juga masih ada sampai karena wali matus safar selesai capek mau berangkat haji di jalan itu jadi sakit habis menerima matamu banyak bagusnya itu ada itu yang bagus itu ya pertama dikeluarga dikumpulkan anak-anak semua kalau saudara dekat mau berangkat haji tolong doangkan dan nanti juga saling mendoakan bahwa kita akan berangkat haji selesaikan urusan dengan anak-anak tidak apa-apa ini ada ini jadi ikhlas saja ini punya ini punya hutang kesini misalnya kita ada ini kesini kesini selesaikan minta maaf selesaikan bagusnya mah harus sekarang di telepon datang segala tidak ada wali matusafah ajarannya kemudian diundang makan-makan gak ada itu mah hanya impak kebaikan-kebaikan saja tidak termasuk sesuatu yang mesti dilakukan itu nah itu cara bertobat atau cara kita sama-sama untuk saling memaklumi memahami kita akan menghadap siapa akan diundang oleh Allah kita sholat saja itu sama dengan diundang oleh Allah maka menghadap Allah itu harus dalam kondisi semua bersih pakaiannya bersih tempatnya bersih harus berwudu kita juga akan berangkat ke sana etika saja gimana dengan istri kalau suami nyawa berangkat tidak harus ridok dan sebaliknya dengan anak juga harus ridok mau berangkat lagi kemudian tetangga dengan semua caranya mungkin sekali lagi wali matur safar itu adalah cara kita mengundang tidak juga tidak masalah yang penting kita melaksanakan cara bagaimana dengan orang selesai karena itu kita mau menghadap atau dipanggil oleh Allah tadi kemudian yang ke empatnya itu segera mengembalikan hak orang termasuk hutang termasuk apa saja insyaallah disana itu kita lanjutkan seperti itu itu kan pendidikan juga dengan sampai kita masih ingat ke orang langsung aja gentle aja mending di dunia ketimbang nanti di akhirat ketimbang nanti yang kelimanya itu nah tadi Al-Qurannya kata jauh wadu kata jauh wadu berbekalah fa'inna khairu jadi takwa jadi bal bekal itu bukan real bukan dula tapi takwa di dalam takwa itu ada ilmu di dalam takwa itu ada ciri-ciri jadi takwa itu tadi juga termasuk ikhlas ya iman dan lain berbekalah dengan takwa tadi kalau yang tiga empat aja ini dilaksanakan hati menjadi happy begitu berangkat juga menjadi happy berangkat diantar sama anak saudara bismillah naik kendaraan bismillah subhanallah di kemudian sholat dua rokaat sebelum berangkat kalau berdoa mau naik lagi ke sana ikhlas gak ada gelisah tidak ada rasa takut ya malahan yang sering saya sampaikan ke jamaah jamaah saya ya jadi karena jamaahnya itu banyaknya itu orang punya duit tidak biasa dia bawa kopersendiri biasakan punya ajudan biasa menyuruh orang tiba-tiba pergi ke Mekah reguler harus bawa kopersendiri ubah bisa kebayang gak mungkin nyuruh orang lain orang juga punya sama kemudian mau biasa didulukan gak biasa kan ada aturannya ini tempatnya ini gak biasa itu bisa jadi stress bisa jadi stress nah untuk menghindari itu tadi ikhlas tawakal kita selesai dengan hilang karena saya takut maka saya sampaikan Al-Quran selalu itu dipakai karena ini kebiasaan orang Arab itu berpergian itu di musim-musim tertentu kemudian jika dulu berangkat itu dalam asbabun nuzul Al-Quran itu dulu mau berangkat dari Madinah ke Mekah itu tidak seperti aman sekarang perampok perompak itu sudah biasa singa itu sudah biasa dulu ya karena memang daerahnya tadus dan kersah sekarang aja aman dulu mau orang berhaji itu dari tempat-tempat itu hambatannya itu bukan bukan ini adalah binatang-binatang buas orang-orang lapar kemudian orang-orang bagaimana mencegal dan lain sebagainya maka turun ayat itu di ujungnya wa'amanahum min khauf hindari ya Allah dari dasar takut ibu sedang di arofah wa'amanahum tapi baca wa'amanahum min khauf sedang di toap sedang apapun wa'amanahum min khauf tapi bu nah pendidikannya sekali lagi semua perjalanan itu harus diterapkan tadi dimana setelah kita gitu ya bu nah bapak jadi setelah kita segera mengembalikan hak orang lain berberkal yang halal berbekal yang halal insya Allah bekal yang halal insya karena Allah suci karena Allah bersih Allah siap didatangi makhluknya yang bersih bersih apa yang dimakan bersih apa yang dipakai bersih dari ucapan tidak sombong tidak ria tidak merendahkan orang kata Allah mari bersamaku mari bersamaku kata Allah mari bersamaku karena Allah itu bersih tidak mungkin didekati oleh orang yang kotor jadi kata kuncinya bersih ada orang yang kotor datang ke Mekah boleh jadi cirinya tidak disiap tidak di oleh Allah boleh jadi dia gelisah boleh jadi resah boleh jadi tidak enak tapi begitu datang Allah mengatakan kita-kita labaik Allahumma labaik labaik kala syarika lakala baik ketika kita menyebut selamat datang Allah diiringi oleh jutaan malaikat mengucapkan selamat datang makhluk Allah yang bersih makhluk Allah yang bersih makhluk Allah yang dipanggil oleh Allah bagaimana ruginya ketika mengucapkan labaik Allahumma labaik kata malaikat apalagi Allah kata kuncinya sekali lagi bersih diri apa yang dimakan bersih nah gimana kita merasa tidak bersih semua orang juga jangankan kita Nabi Adam juga maka jalannya tadi taubah setanpul Allah ladin juga kepada manusia yang nyata tadi makanya sebelum berangkat itu ke Abu Hurairah wanti-wanti sebelum berangkat dengan orang manusia supaya apa kita disambut oleh Allah kita disambut oleh malaikat Allah dengan penuh kebahagiaan ya jadi labaika itu mengandung makhluk yang dalam kita kan inginnya Allah dan malaikatnya mempersilahkan kepada kita coba kalau kita bertamu kepada orang orang itu dalam hatinya tidak welcome ada rasa dalam diri kita bahwa kita ini tidak diterima penuh oleh si pengundang kita bisa merasakan ke sana datang ke sana tiba-tiba ada kebahagiaan tersendiri ada keindahan tersendiri nah itu pun sebagai pelajaran ya nah itu ya jadi berbekal yang halal itu bukan hanya barangnya tetapi juga kesiapan kitanya apa yang dipakai yang di apa namanya oleh kitanya itu semuanya adalah bersih kuncinya kuncinya kata Allah Nabi Muhammad itu suci siap didekati oleh jemaah-jemaah yang suci assalamualaikum ya Rasulullah langsung dijawab ada juga tidak menjawab orang tidak bersih tidak dijawab bagi Allah tidak mungkin dan mustahil dan Allah sendiri mengatakan aku tidak akan menerima hamba-hambaku yang kor oleh karanya itu kata kuncinya tapi punya keyakinan dalam diri kita bahwa Allah itu mak saya sudah bertopat saya sudah ini setelah saya haji saya bertekad nanti nah itu baru yang bersih itu kemudian selanjutnya dalam perjalanan itu ibadah semua dalam perjalanan itu dari mulai Jakarta dari mulai rumah sampai ke sana itu apa namanya itu perjalanan perjalanan suci selalu ibu baca minimal mengingat Allah minimal membaca dikir-dikir kalimat-kalimat tuibah baik yang pendek apalagi yang panjang kemudian yang terakhir dari apa yang disampaikan pesan oleh Abu Hurairah itu sekali lagi kita bersikap sopan santun baik kepada siapapun baik teman jamaah kepada apa kepada teman kita kepada manusia-manusia lain ya teman kita nah bu biasanya ya kalau satu kamar itu kan banyak nanti ini lebihnya dari ini itu catatan yang tadi ya biasanya kan kalau di kamar itu masuk kamar itu banyak yang tidak terasa akan memunculkan dosa kamar itu ada empat orang kan fripat kita biasanya kan di rumah itu sendiri bagaimana buka baju bagaimana cara tidur itu kan jadi masalah begitu tidur wah yang ini ngorok muncul dan hape tidak bisa tidur belum apa-apa tidur ingin sebelah ini bayangkan hati ibu itu kan apa satu meter 1 meter 60 2 meter sekatukasi koper disimpan di depan atau di pinggir disini juga sama disini juga 4 orang berjejerit bapak-bapak juga ibu-ibu sama coba yang tidak biasa tadinya kan kita sendiri atau suami ini tudur dengan orang lain belum begitu masuk wah ini ingin sebelah ini sebelah ini sebelah ini wah itu belum belum selesai itu disitu ngatur kamar sendiri aja bisa tidak selesai kamar mandi coba satu untuk kadang-kadang untuk berapa orang belum nanti di Aropah satu orang satu tempat ini untuk ribuan orang kan jadi kalau di rumah kan kita pengen pipis yaudah kalau disana ya harus nunggu dulu harus dulu itu satu kamar belum lagi nanti AC disana ada yang mau pakai AC ada yang tidak ada AC yang rusak ada AC yang macam-macam itu masalah yang harus disiapkan dari mulai siap resiko apapun diundang oleh Allah dan kita semata-mata untuk teriaki itu bisa merubah bisa mengganggu pada niat dan keikhlasan berhaji itu ngurus kamar sendiri saja kadang yang diteriaki itu bisa muncul kok mana pembimbing dibayar sobat sejumlah ibu bapak ini satu pembimbing di kanannya nggak bimbing ngurus kamar padahal pembimbing ibadah di kamar ada yang sampai dia ini tidak saling sapa tidak saling nanya sampai pulang ke rumah sampai pulang ke rumah sampai pulang ke rumah si etah si etah si etah si etah si etah terus jadi cerita itu bisa mengganggu pada ibadah kita itu baru di kamar baru datang dalam kondisi sampai coba perjalanan di sini di sini setelah menerima tamu banyak di jalan belum tidur di pesawat tidak tidur-tidur kemudian di bandara kemudian itu bisa dua hari dua malam kita terganggu kita terganggu pikirannya bisa stres pengembaliannya kalau tidak ilas di kamar kemudian juga ke kamar mandi apalagi di Europa apalagi di Mina jadi kamar tempat TSE itu untuk dalam kondis panas tidak pakai baju bisa lupa bisa mengganggu pada kata pembimbing hati-hati pakaian sedang ikhrum hati-hati tapi kondisi memaksa untuk tidak bisa menjaga kalau kata kuncinya tidak ikhlas sawah nah berbleret ini satu toilet ini satu TSE toilet orang bisa 20 berjajar sini nih kan berjajar datang sini ada pejabat coba merasa pejabat dibawa-bawa hari ini orang tapi dalam pakaian ini kan orang tidak tahu dia pejabat datang bisa macam-macam sampai si pejabat ini saya menyaksikan sendiri hari yang selanjutnya itu pakai roda didorong oleh temannya supaya dianggap dia ini orang sakit hari berderet dia maju ke depan supaya sakit pengen cepat-cepat ya sampai disini pulangnya jadi sakit tidak sabar di Eropa cuma selembar itu cuma itu orang disitu siapkan seperti itu bapak siapkan kondisi seperti kalau sudah siap dikasih tahu seperti saya siap juga hotel beda-beda tergantung hotel ada hotel tempatnya dimana kamarnya dimana segala macam jangan ini siap di beda-beda mobil nubutut ke Aropa 12 jam di hotel juga sama seperti itu jadi kita juga mengatakan aduh alhamdulillah alhamdulillah orang-orang orang-orang terbuka dosa jika namanya bisa mengurangi seperti itu kemudian ada juga ini pengalaman pengalaman orang-orang dari mana waduh saya alhamdulillah bisa bisa ngecup saya alhamdulillah siapa di A ini di sana itu ada pebisnis orang yang bawa ngecup itu ada joki sekian real dibayar bisa bawa gitu ngecup atau jadi alhamdulillah dari mana habis ngecup saya alhamdulillah dalam dirinya boleh jadi dia ini ada ria bahwa dia sudah ngecup padahal itu sunat juga tidak al-perempuan juga sama bu lebih hebat lebih sunat ngecup pipinya suami sama lebih lebih itu bukan merendahkan bukan lebih dari hajar pulang dari sana kecup suami atau isri ini sama dengan hajar aswan nah itu juga harus hati-hati ya harus hati-hati dalam itu juga boleh jadi dari mobil bapaknya sedang pakai hiram ibunya kan di pinggir kemudian di ini di apa di herian di oconan bu bapak itu pakai lancinan cekibur eh bapak itu pakai lancinan jangan dikira itu tidak bisa mengganggu jadi dari mulai sekarang bu lah mengganggu namun bapak pakaian dua lamarnya udah disebut bapak itu pakai kan latih hati kalau bagi yang bawa isi juga aku rasa nah jadi sekali lagi bapak-bapak salon tamu Allah duyufur rohman tamu-tamu Allah jadi Allah penerima tamu kita menjadi tamu kalau menjadi tamu harus tahu etika bertamu itu kan kalau jadi tamu harus tahu etika tuan rumah tuan rumahnya itu yang ditamuinya itu adalah Allah itu tidak sembarang kita juga kan kalau kedatangan tamu bagaimana sih bahagia yang kita kunjungi kan gitu caranya sopannya segalanya jadi si yang punya itu bahagia nikmat aduh datang tamu tamu pakailah etika haji cara bertamu berkunjung ke betullah rumah Allah semua pakai ibarat kita berkunjung ke yang undang kita dari segala sisinya ya insya Allah nah itu itu bapak dan ibu sekalian apa yang saya sampaikan di luar materi pokok haji sebab manasiknya sudah ada informasi sudah disampaikan dari sejak pertemuan awal bagaimana secara rukun berhaji sudah tapi yang disampaikan tadi itu adalah etika berhaji dan hikmah dari orang berhaji jadi bapak dan ibu sekalian alhamdulillah selamat menunaikan ibadah haji harapannya mabrur kata kunci mabrur itu dua perubahan sikap setelah dari haji yang pertama yang kedua tidak lagi melakukan maksias baru orang mabrur kalau kurang dari haji itu sudah dimukah macam ada tempat halus hari ini masih ada hati 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 jadi jangan sampai mengatakan bahwa pulang dari hati itu sekali lagi ada rasa atau tidak ada perubahan sikap mudah-mudahan saya berdoa untuk bapak dan ibu sekalian sekali lagi dari murai detik ini hari ini bapak dan ibu sekalian sudah termasuk tamu tamu Allah dan jalani pesan ilmu yang disampaikan oleh para pembimbing para pembimbing insyaallah apa yang menyampaikan bapak dan ibu sekalian juga itu sudah dibekali ilmunya dan catat oleh bapak dan ibu bahwa pembimbing kita ini Pak Haji Imron atau Pak Imron yang ada di depan kita insya dan saya ucapkan terima kasih kepada ketua KBIH ini yang bertanggung jawab Pak Haji Rahmat Alam sah yang bagi atas terselenggaranya pembimbingan Manasik Haji sekali lagi saya sebagai ketua DKM Pusdai berbahagia dipercaya oleh bapak dan ibu sekalian untuk ikut serta bermanasik di Pusdai mudah-mudahan sekali lagi Pusdai mohon doanya harapannya ke depan lebih baik dan yang lebih penting di Pusdai itu kemarin sudah kita melakukan kerjasama Pusdai dengan beberapa negara kerjasama dakwah kerjasama juga saling mengisi dan lain-lain sebagainya nah kebetulan tangan 14 besok itu saya ingin ke tempatnya yang pernah kerjasama di Pusdai khususnya di Yayasan Nabaul Adim jadi Nabaul Adim itu Yayasan semua semua Imam Masjidil Haram itu harus disertifikasi oleh Yayasan ini harus ini pada saat itu kesini ke Pusdai bersama-sama dengan mantan duta besarnya mantan duta besarnya kesini kemudian dilakukanlah beberapa poin kerjasama jadi datang kesana itu mau sejauh mana pelaksanaannya itu saling melihat dan seterusnya tadinya itu di Pusdai ini diminta untuk ceramah di beberapa negara dengan Mesir dengan Jordan dengan negara-negara yang sudah datang kesini dengan Bibia segala cuman disini belum kita siapkan penceramah yang bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris baru Pak Rahmat yang bisa Arab Inggris dan Pak Haji Imron dan ada beberapa dan belum ada poin kerjasamanya jadi bulan Ramadan itu belum bisa mengantarkan kesan mohon doanya saja dari Bapak dan Ibu sekalian ini semuanya adalah niat baik untuk kepentingan umat sebenarnya nah sekian saja ya dan menjelang Ramadan beberapa hari lagi ke Ramadan 12 hari lagi ya mudah-mudahan kita juga disambut oleh Ramadan kehadiran kita kita ini disambut bukan kita menyambut Ramadan Ramadan sebetulnya kan Ramadan itu terus datang kita makan belum tentu terus di alam dunia kan jadi kata Ramadan selamat datang hamba-hambaku yang soleh mari bersama-samaku di bulan biasanya kita selamat datang Ramadan kan gitu tinggal tinggal Ramadan kata Ramadan rahmat terus makanya ada doa yang diajarkan Allahumma salimna di Ramadan ya Allah sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan wa salim Ramadan mudah-mudahan mudah-mudahan Ramadan itu menyenterai kita bersama apapun ibadah aktivitas di bulan Ramadan Allah menerimanya itu kan doa yang selalu diajarkan Allahumma salimna liramadhan amin wa salimna Ramadan amin waj'al hulana mutakubbala amin sekian saja Bapak Deddy sekalian ya mohon maaf kekurangannya kelebihannya dari Allah wallahul muwafiq ila'a wami toriq untuk NU nasru minallahi wafatun nasru minallahi wafatun korib itu untuk Muhammadiyah ihdi nasiru wa ta'l-mustaqib semuanya ada di jalan yang lurus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh